di detailin lagi sama dia mesinnya tuh ya kan keren kan ya kan halo 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 bersama gua kefk primika terapi dan sekarang kita ada barang baru lagi teman-teman ya tapi barang ini sudah rilisnya sudah lama temen-temen baru dapet aja ya barang ini ya ini ini dia teman-teman ini dia ini dia ini adalah nissan GTR 2000 GTR ya nissan sekalian 2000 GTR teman-teman ya ini versi Green Latin dari Tokyo Torque tapi ini sudah lama banget rilisnya dan gua baru dapet teman-teman karena yang versi standar jadi gua gua tunda-tunda terus ya belinya ya gua tunda-tunda terus dan kebetulan ya kebetulan Fridecaster Om Rama dia menjual ini teman-teman menjual ini dan gua juga ada satu lagi versi hitam tapi versi hitam nanti akan gua bahas terpisah ya teman-teman ya jadi gua baru dapet ini dari Om Rama thank you Om Rama ya Fridecaster ya dan kalian kalau misalnya pengen liat channelnya langsung aja namanya Fridecaster oke teman-teman dan ini dia langsung aja gua akan bahas mobil ini teman-teman kita akan kuliti semuanya ya kayak apa mobilnya ya yang pasti kalian juga sudah pernah liat tapi akan gua bandingkan dengan versi yang versi balap ya Green Light yang versi balap apakah ada persamaan dengan versi standar seperti ini atau ada ada perbedaan oke langsung aja gua akan zoom kameranya ya ini dia mobilnya teman-teman ya ini adalah 1972 Nissan Skyland 2000 GTR teman-teman yang baru aja gua beli dari Om Rama teman-teman Fridecaster teman-teman jadi kalian kalau misalnya pengen liat channelnya Om Fridecaster langsung aja ya kalian tulis atau lihat di deskripsi teman-teman ya itu dia channelnya langsung di subscribe langsung ditonton-tontonin tuh ya semuanya karena dia barang-barangnya juga gaib-gaib juga teman-teman ya di channelnya Om Rama itu ya dan ini dia salah satunya yang gua dapet dari Om Rama yaitu adalah Green Light versi Tokyo Torque yang series 3 teman-teman ini udah lama barangnya tetapi gua baru dapet bukan baru dapet sih gua baru beli teman-teman ya gua baru beli seperti ini barangnya teman-teman ya di sini eh standar sekali ya enggak terlalu yang macam-macam tapi gua-gua pengen punya yang versi standar teman-teman karena kenapa karena versi Green Light yang gua punya itu versinya nggak standar semua versinya racing semua jadi gua perlu yang versi standar nih ya ini dia versi standarnya jadi gua harus gua buka nih ya obviously seperti ini temen-temen kalian juga sudah tahu ya seperti ini dia dari di sini ada seri-serinya ya macam-macam ya dari seri Bredatsun Nissan Sky yang 2000 GTR yang ini Datsun 240 Z Rally ya ya Nissan Sky yang 2000 GTR 1991 juga ada gitu kan hahaha dan oke teman-teman langsung aja gua akan buka dan ini sudah official license ya seperti yang kalian lihat di sini Nissan dan Goodyear teman-teman sudah official license dan langsung aja gua akan buka untuk yang versi blisternya oke gua akan buka seperti ini nah mudah-mudahan bisa ya karena ini ah kalau Green Light tuh blisternya plastik jadi gua juga nggak terlalu ngumpulin versi blister ya sih kalau Green Light ya hahaha ini sudah terbuka teman-teman kita akan lihat ya mobilnya widih akhirnya keluar juga nih mobil wuhh Tokyo Torque mari kita buang saja ya ininya ya hahaha gua akan taruh bawah dulu teman-teman itu dia ini dia teman-teman Nissan Sky yang 2000 GTR mari kita lihat mobilnya widih ganteng mobilnya walaupun versi standar tapi ganteng juga teman-teman mobilnya nih ya mobilnya cakep banget mobilnya widih spionnya ada kecil sekali teman-teman dan apakah ini bisa dibuka wih dia juga bisa dibuka teman-teman ya Jadi kalian jangan salah nih Green Light juga mesinnya juga bisa dibuka nih teman-temannya eh kok susah sih nah itu dia yoi hahaha nanti akan kita bahas ya ini dia teman-teman mobilnya idih gua akan coba Zoom dulu ya supaya kalian lebih kelihatan lagi ini dia ini dia mobilnya ganteng sih bagus sih mobilnya nah inilah previewnya teman-teman ya reviewnya ini dia mobil standarnya mobil standar Nissan GTR yang versi Green Light teman-teman mobilnya keren ya hahaha langsung aja gua akan bahas dari depan teman-teman seperti biasa ya ini adalah versi Green Light Green Light itu 164 dan dia mobilnya itu kalau menurut gua mobilnya dia persis 164 ya presisi ya 164 ya kalau menurut gue ya walaupun dia lebih kecil sedikit banget ya tapi dia presisi 164 teman-teman dan ini bagian depan sini bisa kalian lihat di sini lampunya ada ya teman-teman tapi ini hanya dicek temen-temen lampunya dan di sini ada logo GTR nya ya kalian lihat ya ada logo GTR nya di sini ya ada logo GTR nya dan kemudian listnya juga sangat oke sekali ya dia pakai yang dicat juga tapi dicat chrome kayak gitu tapi ini plastik semua ya teman-teman ya dari ujung sini sampai ujung sini plastik semua bukan die case dan kemudian pampernya terpisah dari bodi teman-teman ini dia bisa kalian lihat pampernya yang chrome ini nih nah ini pampernya terpisah dari bodi dia plastik teman-teman tapi dicat dengan warna chrome seperti itu dan kemudian di bagian bawahnya di sini nah ini ini besi nih teman-teman nih eh sorry ini plastik apa besi ya bawahnya ya ini juga plastik juga nih teman-teman ya ini masih bawahnya ini juga plastik juga dia menempel di bagian besenya teman-teman ini plastik juga ya bagian bawah sininya nih tuh bagian bawah yang sebelah sini ya dan kemudian mari kita lihat dari sampingnya teman-teman wih deh sampingnya juga cukup lumayan detail ya ternyata mobil standarnya ini ada lampu sennya teman-temannya sebelah sini ada lampu sennya kemudian di sini ada logo Skyline ada logo Skyline dan kemudian di sini lekukan-lekukannya juga sudah sangat jelas dan garis-garisnya pun juga sangat jelas walaupun cuma satu warna disini ya warna silver doang tapi sangat jelas sekali kalian juga bisa lihat di kamera ya dan kemudian di bagian samping disini kacanya kaca samping sini dia dikasih list-list juga nih teman-teman jadi kelihatan sangat mewah sekali ya dikasih list chrome kayak gini ya teman-teman ya kasih list chrome kayak gini dan kemudian di sini juga handle pintunya juga sudah ada dan di sini ada logo GTR apa-apa nih ya ini logo apa nih ya gua nggak terlalu kelihatan kadang-kadang kalau kecil-kecil kayak gini nih kapal logo Skyline ini ya dan kemudian di sini juga ada logo juga teman-teman tapi gua tidak terlalu kelihatan juga teman-teman ya ini juga di sini ada logo juga dan kemudian di bannya ini dia ban belakangnya dikasih list warna hitam seperti ini teman-teman ya seperti Nissan GTR yang lainnya tapi kok yang di depannya kok nggak dikasih list hitam ya apa emang kayak gitu ya kayaknya seperti itu ya jadi dia di bagian belakang doang kasih list warna hitam kayak gini dan kemudian mari kita lihat belakangnya bagian belakangnya juga sudah cukup oke teman-teman karena lampunya plastik dan kalau yang ini versi ini cukup rapih nih ya kotak-kotaknya cukup rapih nih kotak-kotak lampunya nih ya ini lampunya plastik teman-teman ya tapi dikasih list silver kayak gitu tapi rapih dia bikinnya dan di sini ada ini ya plat numbernya di sini ada GL GTR teman-teman oke GL GTR green light GTR ya dan kemudian sayapnya ini adalah plastik teman-teman dia jadi tidak menyatu dengan bodi ya dan kemudian bempernya juga di belakang sini plastik juga ya kalian juga sudah tahu ya sepertinya ya ini bagian plastik karena ini chrome dan di bawah sini dia ada knallpot ya teman-teman knallpotnya cuma sedikit ya cuma seuplit tapi ketika kita lihat dari sini ya kita ketika kita lihat dari belakang dia kelihatan knallpotnya ya kan walaupun cuma segini doang nih knallpotnya nih tapi bisa kita lihat dari belakang kayak gini nah itu kan itu kan menambah action-action ya action-action mobil ya ya kan dan di bagian kanan sama teman-teman ya tidak ada perbedaan ya di sini juga ada listnya juga di sini juga ada logonya juga dan di sini juga ada logo juga ada logo juga teman-teman jadi tidak ada perbedaan dan di bagian depan sini bisa kalian lihat di sini di sini dikasih warna doff hitam doff kayak gitu tapi ini sedikit terhadap cacat ya ini kayak bawaan produksi pabrik nih ya dan dia ada spionnya teman-teman walaupun sedikit tapi ada spionnya spionnya ini plastik ya jadi mesti hati-hati takut patah ya patah langsung hilang nih ya spionnya sayang kalau misalnya patah spionnya cuma sedikit tapi setau gua kalau greenlight itu spionnya itu lebih kokoh dibanding dengan M2 mesin teman-teman kalau kalian punya M2 mesin dan ada spionnya yang khusus yang Nissan Skyline 2000GDR kayak gini ya itu ada spionnya itu mesti hati-hati gua udah beberapa kali patah spionnya ya tetapi masih gua akalin dengan gua lem teman-teman ya dan kemudian di bagian kacanya juga di sini juga ada wipernya teman-teman tapi hanya di cetak-cet gitu doang ya si warna silver wipernya dan sini juga ada garis-garis kayak gini ya sangat oke sekali dan kemudian mari kita lihat sampingnya teman-teman di bagian bannya bagian bannya ini sangat oke sekali gua suka banget velg kayak gini kalau versi yang Skyline GTR yang ini ya dikasih velg kayak gini apalagi kalau bisa velg kayak gini terus ceper ya waduh itu gawat banget sih itu racun banget sih itu udah kayak cakep banget deh mobilnya deh kalau Skyline dipakein velg kayak gini dan diceperin ini ban karet teman-teman setau gua kalau Greenlight dia bisa ganti bannya tapi kalian mesti cabut bannya kalian mesti cabut bannya jadi dia itu di revet teman-teman tidak di baut ya Greenlight itu tidak di baut eh tidak di baut jadi di revet dia jadi lo paling cuma cabut ban gini pasang ban baru kayak gitu sih kalau nggak salah kayak gitu dia dan kemudian disini bisa kalian lihat disini Greenlight ya 2000 berapa tuh ya 18 ya 18 met in China dan disini ada 1972 misalnya sekalian 2000 GTR use under license teman-teman dia met in China base bawahnya besi teman-teman ya bisa kalian lihat sini oke base bawahnya besi dan oke kalau untuk moving partnya disini cab mesinnya bisa dibuka teman-teman nah itu dia dan mesinnya tuh ganteng mesinnya di di ini lagi teman-teman di apa di detailin lagi sama dia mesinnya tuh ya kan keren kan ya kan mesinnya tuh ada ininya ada nisannya ada logo nisannya mesinnya kemudian di bagian sini-sininya nih bisa kalian lihat disini dicat warna merah terus di bagian sininya dicat lagi warna emas ya di bagian sininya nih warna emas kayak gitu idih gila mesinnya oke ternyata Greenlight ya oke hahaha dan seperti tadi gua bilang ya gua akan bandingkan dengan versi-versi yang yang lain-lainnya teman-teman ini ada versi yang golf teman-teman ini dia versi golf ya ini juga bisa dibuka sebenarnya ininya kap mesinnya kalau nggak salah bisa dibuka juga ini ya kap mesinnya tapi sedikit terhadap keras nih bisa dibuka nggak ya kalau yang versi ini ya kayaknya nggak bisa ya kurang paham juga nih gua nih kalau nggak salah bisa sih ini sih semuanya bisa dibuka kalau Greenlight kalau kalau nggak salah ya apa nggak bisa ini kayaknya nggak bisa deh taruh rusak lagi mobil gue hahaha ini versi golf ya teman-teman bisa kalian lihat disini gua akan coba bawah gua coba akan turunkan dahulu ya dan gua akan coba zoom biar kalian kelihatan bedanya kayak apa itu dia teman-teman ya ini versi standarnya ini versi Greenlightnya ya ini 1971 apa ini 1971 teman-teman ini 1972 ya teman-teman dan kemudian yang versi balapnya ini juga 1971 juga versi balapnya teman-teman ya versi balapnya gua cuma turun sebentar karena ada satu lagi dan ini juga versi balap ya teman-teman ini dia ya jadi ada satu lagi gua yang warna hitam tapi nanti akan kita bahas terpisah ya hahaha hahaha ini dia versi yang Greenlightnya teman-teman ya sangat keren sekali kalau menurut gua kenapa karena emang bagus banget mobilnya bagus mobilnya sih Greenlight ini ya tuh bisa kalian lihat tuh wedeh ok ya cakep ya mobilnya tuh ya ini GTR men ini adalah GTR kawan-kawan dan oke teman-teman ya itu dia oke teman-teman gua akan kasih rating ya untuk yang versi abu-abu ini yang baru aja gua bahas gua akan kasih rating ini 9 teman-teman ya 9 kenapa karena sangat detail banget dan kemudian apalagi mesinnya ya gua akan tambahin 9,5 deh teman-teman ya untuk yang versi ini karena mesinnya sangat detail sekali bisa kalian lihat di sini mesinnya tadi gua udah kasih lihat ya Nah itu dia mesinnya gila mesinnya detail banget di detailin sampai sebegitunya ya tapi kenapa underrated banget gitu sayang banget di mobil gitu kan hahaha sebenarnya bagus banget ini mobil ya jadi gua akan revisi rating gua gua akan kasih 9,5 teman-teman karena ini bagus banget nih versi yang ini nih ya bagus banget mobilnya dan oke teman-teman itu dia sekian dulu review singkat dari gua mengenai Nissan GTR 2000 GTR ya sorry Nissan Skyline 2000 GTR yang baru aja gua dapetin dari Om Rama dan ini gua dapetin dengan harga yang sangat murah sekali teman-teman ya dengan harga Rp40.000 oke hahaha seharga hot wheel reguler teman-teman gua dapet dengan mobil yang sangat fantastis ya dan oke teman-teman sekian dulu review singkat dari gua dan sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you for watching jangan lupa subscribe comment and like dan thank you teman-teman